Ya ini adalah akhir dari acara pernikahan Susi dan Along Inilah yang ditunggu-tunggu apalagi kalau bukan acara wedding kiss Along, Susi apakah kalian berdua sudah siap untuk melakukan wedding kiss? Waduh pasti deg-degan banget ya Ya ampun si Along mukanya sampai merah kayak begitu Waduh si Along malu ya Waduh si Susi juga mukanya sampai merah kayak begitu Si Susi jangan-jangan juga malu ya Hei Along, kenapa mukanya sampai melah-melah begitu? Itu si Susi udah sah jadi istri lo Along gak usah malu-malu Dulu Mama sama Papa memang juga malu-malu Tapi mukanya gak sampai melah-melah kayak begitu Wah si Along lucu ya Along ya Mama Baiklah Susi dan Along pada hitungan ketiga Langsung saja di kiss ya pasangannya ya Jangan malu-malu ya Jangan malu-malu ya Susi Along ya Baiklah kita hitung Susi siap, Along siap Kita mulai wedding kissnya ya Satu, dua, tiga Ya Susi sudah memegang pinggangnya Along Wah si Along juga sudah memegang pinggangnya si Susi Romantis sekali ya Ya langsung saja di kiss Jangan malu-malu Susi Along Nunggu apa lagi Ayo di kiss pasangannya Along Susi Tunggu dulu Apa-apaan ini? Hei Susi Apa yang kamu lakukan di tempat ini Susi? Kau sudah menikah dengan cowok itu ya? Emangnya siapa cowok itu yang mau menikah sama kamu? Bubar Saya bilang Bubar Nggak boleh dilanjutkan pernikahan ini Si Susi masih istri saya tahu nggak Saya suaminya si Susi Waduh si Asep udah dibilangin Jangan masuk, jangan masuk, masih masuk juga Hei berhenti Asep Aduh kan kamu udah dibilangin Jangan masuk Asep Hei Asep Kalau punya suami Untuk membiayai anak-anak aku Tahu nggak Asep? Dan sekarang Aku ingin bahagia bersama calon suami aku yang baru Kenapa kamu tiba-tiba hancurkan kebahagiaan aku Asep? Kenapa? Hei Susi Hei Susi Kita belum bercerai Kalau kita belum bercerai Itu artinya Kamu tidak boleh menikah dengan orang lain Ngerti nggak kamu Susi? Aku masih mencintai kamu Yaudah Sekarang kita pulang aja Jangan menikah sama orang itu Belum tentu Kamu bahagia sama dia Susi Hei Asep Kalau ngomong Tidak disaring dulu ya Kamu ya Kamu tuh nggak tahu Itu siapa tuh yang menikah sama si Susi Hah? Sini aku kasih tahu Itu adalah si Along Sepupu aku Dia orangnya tuh baik Bertanggung jawab Dia cintanya juga tulus sama si Susi Tahu nggak Asep? Udah gitu si Along juga anak orang kaya Si Susi udah nggak bakal hidup susah Si Susi Aku jamin Lebih bahagia Kalau hidup bersama si Along Ngerti nggak kamu Asep? Oh Si Along anak orang kaya ya Yaudah Gini aja deh Gimana kalau si Along Kasih aku uang 500 juta Jadi aku nggak bakal ganggu pernikahan ini Mau nggak Tommy? Apa minta 500 juta Yang bener aja kamu Asep? Mata duitan juga ya kamu Wah Kamu nggak bener kalau begini Asep Berarti Kamu cari si Susi Bukan lagi karena kamu ingin kembali Tapi kamu Butuh Uang Bener kan Asep? Ngaku kamu Asep Aku nggak mau balikan sama si Asep Aku nggak pernah dinafkahin Aku nggak pernah merasa bahagia selama menikah sama si Asep Hei Asep Kamu udah ninggalin anak saya si Susi selama satu tahun Dan sekarang tiba-tiba kamu kembali lagi Mau kamu apa sih Asep? Hah? Jangan cari gara-gara ya kamu Asep Aku kan belum bercarai sama si Susi Ya aku bisa dong kembali lagi Emangnya kenapa? Nggak boleh apa aku balik lagi ke istri aku Pokoknya aku nggak mau si Susi menikah sama orang lain Mulai hari ini Aku akan kembali ke rumah itu Dan tinggal bersama Susi lagi Susi Bener kata suami kamu Kalau kamu belum bercerai dengan dia Berarti pernikahan terpaksa dibatalkan Susi Aduh mama kepala papa jadi pusing Kenapa di hari bahagia ini Tiba-tiba masalah datang seperti ini Pusing papa pusing Hei Asep Aku mau tanya sama kamu Dari mana kamu tahu si Susi akan menikah dengan si Along? Dan dari mana kamu tahu Kalau si Susi akan menikah di gedung ini? Nggak mungkin kamu bisa tahu sendiri kan? Pasti ada yang kasih tahu kamu Ayo ngaku Asep Iya Asep Bener juga kata si Lala Dari mana kamu tahu si Susi akan menikah dengan si Along hari ini? Jawab nggak Asep Nggak mungkin kan kamu tahu sendiri Kamu udah pergi setahun Tiba-tiba datang ke pernikahan ini Itu sangat mustahil sekali Kalau nggak ada yang kasih tahu kamu Asep Baiklah Aku akan kasih tahu kalian Siapa yang memberitahukan aku tentang perkawinan si Susi hari ini? Kamu mau tahu siapa orangnya Tommy? Iya Kasih tahu aku si Susi menikah hari ini adalah Papa kamu Tommy Percaya nggak papa kamu yang kasih tahu aku? Hahaha Apa papa aku yang kasih tahu kamu? Ya ampun Ya ampun Papa aku ngapain kasih tahu kamu? Kamu kan tukang bohong Asep Nggak mungkin papa aku begitu Papa Papa Emang bener Papa yang kasih tahu si Asep Kalau si Susi menikah sama si Along hari ini? Jawab papa Jawab Aduh Jangan marah-marah begitu sama papa Tommy Dengerin dulu penjelasan papa Tommy Itu tadi si apa sih si Asep tuh datang ke rumah pagi-pagi gedor-gedor pintu rumah kita Dia nanya Om Lihat si Susi nggak? Kok rumah si Susi dikonci sih? Gitu kata si Asep Ya papa jawab Si Susi mah hari ini mau menikah sama si Along Ih papa jawab gitu Nggak mungkin kan papa bohong Kan kalau bohong kan dosa Tommy Iya kan dosa Apa? Si papa Si papa kan udah tahu kalau si Asep itu kabur ninggalin si Susi udah lama Dia mah kagak sayang sama si Susi papa Mustinya papa bilang aja nggak tahu Kalau nggak bilang aja bukan urusan saya Ngapain saya kasih tahu kamu? Begitu ngomongnya papa Yah tenang tenang Semuanya harap tenang dulu ya Jangan ada lagi yang teriak-teriak Saya mau ngomong sebentar Mohon didengar ya Karena si Susi masih ada suami Dan belum bercerai Maka dengan ini Dan dengan sangat menyesal Pernikahan ini Saya batalkan Dengan demikian Kita akhiri pernikahan ini Biar Susi bisa menyelesaikan masalahnya Kepada suaminya terlebih dahulu Dengan demikian Pernikahan yang berlangsung hari ini Antara Susi dan Along Kita putuskan Tidak sah Dan tidak bisa Dilanjutkan Kenapa? Kenapa kamu hancurkan kebahagiaan aku Asep? Kenapa kamu lakukan ini Asep? Gak mungkin Ini pasti mimpi Ini pasti mimpi Gak mungkin pernikahan aku dan Susi dibatalkan Ya ampun Bangun mama Bangun Tolong Istri aku pingsan Mama bangun Mama Kenapa? Kenapa hari ini adalah hari yang paling bahagia Menjadi hari yang paling menyedihkan buat keluarga kita Along Kenapa ini semua bisa terjadi Along Hei Asep Kamu lihat perbuatan kamu Asep Hancur semuanya gara-gara kamu Asep Berantakan pernikahan ini gara-gara kedatangan kamu Asep Kamu tahu berapa biaya pernikahan yang dikeluarkan keluarga Along Untuk acara pernikahan hari ini Semuanya sia-sia gara-gara kamu Asep Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton